Intro Nilai lebih adalah hal yang saya dapatkan saat membeli Huawei Honor 4C berwarna emas. Kesan mahal dan elegan adalah dua hal yang saya rasakan saat menggenggamnya. Tidak jarang pula, HP ini sukses mencuri perhatian teman-teman saya. Pertanyaan yang sering mereka lontarkan antara lain, HP apa itu bro? Kok HP? Atau iPhone 6 tah? Tapi setelah saya jelaskan merknya, ada juga yang berkomen, HP kok horror. Sebenarnya HP ini memberikan tiga pilihan warna, yaitu ada hitam, putih, dan emas. Bagian belakangnya dibalut bahan plastik yang bertekstur membuatnya tidak bisa meninggalkan sidik jari. Pihah Huawei menyebut tekstur ini sebagai tekstur sutra. Tapi jujur saja tekstur ini pula yang membuat HP ini agak licin saat saya genggam. Di tepi depan disematkan bezel chrome yang seolah-olah ingin menegaskan eksklusivitas HP ini. Tapi melihat bezel chrome yang seperti ini, saya kemudian teringat hal traumatis saat memiliki HP Samsung yang berbezel, yaitu munculnya bintik-bintik kropos setelah pemakaian beberapa bulan. Ya, tapi mudah-mudahan hal ini tidak terjadi di Huawei Honor 4C ini. Dari sisi waranti atau garansi, pihak Huawei memberikan jaminan ganti baru selama 6 bulan pertama. Jadi jika ada kerusakan hardware yang bukan karena human error, HP ini tidak akan masuk tempat servis dan Anda tidak perlu menunggu HP Anda diperbaiki. Tapi Anda akan langsung mendapatkan ganti produk yang baru. Peletakan tombol-tombol menurut saya masih sama mengikuti pattern smartphone kebanyakan ya. Ya, ini tombol volume rocker dan power button di bagian kanan, micro USB dan microphone di bagian bawah, kemudian slot headphone jack 3,5mm di bagian atas. Di bagian belakang terdapat kamera 13MP, dan saya suka sekali komposisi peletakan kameranya. Berada di pojok kiri atas dengan warna abu-abu, kontras dengan warna gold di sekitarnya. Kalau dicermati lebih dekat, warna abu-abunya memiliki tekstur, sehingga pemantulan cahaya sungguh berkelas. Di bagian depan dihiasi oleh front-facing kamera 5MP, proximity sensor, dan LED notification. Bagian bawah terdapat capacity button yang berbentuk seperti ikon dari lollipop yang tidak memiliki backlight. Jadi kalau gelap-gelapan kita tidak bisa melihat letak tombol-tombolnya. Tapi, jujur saja buat saya ini tidak menjadi masalah, karena setelah pemakaian 1 minggu, saya sudah hafal di mana letak tombol-tombolnya. Build quality HP ini boleh dibilang sesuai dengan berat dari HP ini sendiri. Ya, ini mantap dan kokoh. Dengan bobot 162 gram, HP ini saya masuk kategorikan ke dalam kelas berat. Dan hal ini bisa menjadi faktor minus bagi orang-orang yang lebih suka dengan HP yang ringan. Selain itu, meski HP ini memiliki tebal 8,8mm, HP ini tidak tampak tebal. Penyebabnya adalah bentuk desain melengkung bagian belakangnya. Sehingga jika dilihat dari bagian samping, tampak lebih tipis dari angka resmi yang dipublikasikan. Smart Design Tombol power button dan volume juga sangat mantap, empuk tapi sangat kokoh. Layar HP ini berteknologi TFT IPS Display 5 inch plus-plus. Kenapa saya bilang plus? Karena saat kondisi layar mati, kesan yang dihasilkan adalah layar lebih dari 5 inch. Karena terdapat bagian hitam di sekeliling layar yang sukses menipu mata saya. Meskipun aslinya memang hanya 5 inci. Resolusi layar HP ini adalah 1280 x 720 piksel dengan kerapatan layar 294 ppi. Warna yang diproduksi pun menurut saya natural, tidak sakit di mata. Viewing angle juga bagus, tidak ada masalah sedikit pun. Namun, masalah akan muncul saat saya pakai di bawah trik matahari. Kadang nggak kelihatan bro. Meski sudah saya naikkan brightness sampai maksimal. Hal minus lainnya dari sisi layar adalah tidak adanya pelindung khusus semacam Gorilla Glass. Tapi pada saat awal pembelian, akan disertakan bonus screen guard. Huawei Honor 4C dilengkapi dengan prosesor 64-bit 1,2 GHz Octa-Core High Silicon Kirin 620 dengan RAM 2GB dan memori internal 8GB. Jujur saya agak kecewa saat melihat memori internal yang tersisa pertama kali setelah digunakan oleh sistem plus aplikasi bawaan. Hanya terdapat sisa sekitar 3GB yang bisa saya gunakan untuk install aplikasi. Namun setelah saya pakai, ternyata ada solusinya. Saya bisa menginstall aplikasi ke dalam SD card, jadi tidak dibikin bingung oleh sisa memori yang sedikit. Di atas kertas, dari hasil tes Antutu yang saya lakukan, hape ini memiliki skor 29.000. Memposisikannya di atas HTC One dan Xiaomi Redmi Note. Tapi secara pengalaman, penggunaan hape ini bagus sekali, responsif, tidak ada lag, sangat smooth. Swiping antar page, buka aplikasi, sampai menjalankan aplikasi-aplikasi juga tidak ada masalah. Menurut saya sih, ini karena faktor dari prosesor Kirin. Kirin adalah prosesor buatan Huawei sendiri, dan performanya sungguh sangat luar biasa sekali. RAM manajemen hape ini bukan hanya baik, tapi sangat baik. Free RAM berkisar 1GB lebih, jarang sekali menyentuh di bawah 1GB. Jadi sangat maknyus sekali jika kita ingin memasang banyak widget di homescreen. Yang saya sangat suka dari smartphone ini adalah performa gamingnya. Ada beberapa game HD yang saya coba mainkan. Yang pertama adalah Real Boxing. Hasilnya bagaimana? Lancar jaya pemirsa, tidak terjadi penurunan frame. Gambarnya sangat bagus sekali. Detail seperti shadow, lighting, efek asap juga tertampilkan dengan tidak ada problem sama sekali. Bahkan saat saya coba bandingkan langsung dengan Mi 4i, hasil grafisnya tampak lebih bagus punya Honor 4C. Game berikutnya yang saya mainkan adalah Batman Arkham, hasilnya mulus. Namun setelah saya gunakan bermain game beberapa menit, barulah permukaan belakang hape ini terasa mulai hangat. Tapi hangat-hangatnya masih dalam kategori normal ya. Masih jauh lebih mending Honor 4C daripada Mi 4i ataupun Zenfone 2 yang menurut saya masuk ke dalam kategori panas. Untuk urusan kamera, smartphone ini layak saya cungi 4 jempol. Kamera belakangnya 13MP. Namun hasil yang dihasilkan di atas rata-rata, alias sudah sangat bagus sekali. Bukan cuma saya aja yang mengatakan demikian, bahkan beberapa taman saya juga setuju kalau hasil foto kamera hape ini bagus. Bisa dilihat dari berbagai contoh jepretannya, auto exposure yang bagus, slow light performance yang ciamik, depth of field juga luar biasa. Seluruh detail gambar tertangkap dengan jelas oleh kameranya. Mungkin hal yang agak mengganggu bagi saya adalah kemampuan shutter speednya yang agak lambat. Serta misalkan, saya ingin melihat gambar preview hasil foto yang barusan saya ambil, terkadang membutuhkan waktu beberapa detik sebelum akhirnya terbuka. Fitur lainnya juga bisa kita gunakan di kamera handphone ini. Di antaranya ada panorama, HDR, audio note. Di audio note ini kita bisa mengambil gambar sambil merekam suaranya selama 10 detik. Mirip fitur yang ada di Samsung Galaxy S4 ke atas. Ada pula fitur all focus dan watermark. Resolusi maksimal video yang dihasilkan adalah Full HD 1920x1080p. Tapi menurut saya hasil video dari kamera hape ini sih biasa aja. Beralih kamera depan, kamera depan berkemampuan 5MP. Dan hasilnya... Bagus! Tidak terlalu banyak noise yang dihasilkan saat dalam kondisi low light. Kamera depannya juga menyediakan fitur beautify. Yang membedakannya dengan handphone lain mungkin adalah terdapat pilihan level pada mode beautify. Mulai dari level 1 sampai 10. Hasilnya seperti ini. Dan saya rasa sih fitur ini kedepannya akan menjadi fitur wajib para produser smartphone. Mungkin bagi para penggemar software update akan agak kecewa. Pasalnya hape ini masih berjalan di Android KitKat, belum lollipop. Tapi smartphone yang menduduki posisi ketiga penjualan hape terbanyak di dunia ini. Menyertakan skin user interface milik Huawei sendiri, yaitu EMUI. Atau emotion user interface. Menurut saya fitur-fitur DMUI ini tepat guna. Ada pula fitur power saving yang smart. Fitur ini memungkinkan mengirim notifikasi kepada kita saat terdapat aplikasi yang sangat menguras baterai. Dan jika kita rasa ini mengganggu, kita bisa meng-close aplikasi tersebut. Jika kita buka bagian belakangnya, akan terlihat bahwa smartphone ini menggunakan non-removable battery. Dengan kapasitas 2550 mAh. Dengan kapasitas gini, hape ini sukses menemani saya seharian, bahkan sampai keesokan harinya lagi. Dengan kondisi, twitteran, line, BBM, browsing, nge-game, internet, kadang switch dari data ke wifi, serta untuk foto-foto selfie. Overall, performa baterainya saya masih terpuaskan oleh handphone ini. Satu hal lagi kekurangan dari handphone ini, yaitu belum support 4G. Ya, hape ini hanya mendukung dual sim 3G yang berukuran micro sim. Tapi dengan kisaran harga 2,3 juta, hape ini sudah disertakan sensor-sensor yang menurut saya sudah lengkap. Diantaranya ada accelerometer, light, orientation sensor, proximity sensor, gyroscope, sound sensor, dan magnetic sensor. Yang bisa saya simpulkan dari review ini adalah jika Anda mencari handphone 4G, berbodi tipis, kemudian ringan, dan layarnya yang aduhai, maka handphone ini bukan untuk Anda. Tapi kalau Anda mencari handphone atau smartphone yang pengalaman menggunakannya luar biasa smooth, kemudian performa gaming luar biasa, kemudian awet dipakai buat media sosial, baterai juga lumayan, maka handphone ini untuk Anda. Well, terima kasih sudah menyaksikan video review ini. Silahkan jika ada kritik dan saran, silahkan tulis di area komen di bawah. Jangan lupa like dan juga subscribe. Saya Ebru Kumar pamit, sampai jumpa. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton!